Intro Sebanyak 3 wilayah di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dijadikan tempat perkuliahan pengabdian masyarakat oleh Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Daerah tersebut dinilai sangat cocok sesuai dengan visi misi kota Majalengka yang religius. Karena penyelenggaran perkuliahan dan pilar penelitian, maka para mahasiswa dituntut untuk melakukan kuliah pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab ilmiah dan moral sosial yang harus diemban. Ada pun lokasi yang dipilih untuk kegiatan perkuliahan pengabdian masyarakat yaitu Kecamatan Raja Galuh, Lewi Munding, dan Sumberjaya. RPJPD tahun 2005 sampai dengan 2025 dengan tegas mengatakan prioritas pembangunan difokuskan pada terbangunnya struktur parekonomian yang stabil serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Kabupaten Majalengka juga dihadapkan dengan berbagai isu strategis yang tengah berkembang baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun global. Dalam giat pengabdian masyarakat ini sebanyak 480 mahasiswa Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon dari Prodi PAI, PGMI, Piaud, MPI, Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, dan KPI. Kita melaksanakan pridharma perburuan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat yang tentunya diharapkan mahasiswa bisa belajar dan juga bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat berkaitan dengan pengembangan pembangunan di mana di Kabupaten Majalengka ini sangat cocok barangkali untuk para mahasiswa kami yaitu Islam Bunga Cirebon. Sangka dengan visi religius, tentu agama Islam Bunga Bangsa sangat berkulisan dengan bersesuaian untuk tempat pengabdiannya disini. Ini terdapat beberapa kesempatan yang dipilih oleh institutnya? Juga kesempatan. Apakah ini mungkin berpotensi Pak Asga untuk Yai ini? Ya, itu kenapa dikilih? Karena ini juga sesuai dengan temanya. Tema mereka ini kan ditaitannya dengan divisi, divisi itu, terutama pembangunan yang bisa dihalangkan yang bisa dihalangkan yang bisa dihalangkan. Itu kan perlu diperluas. Terima Jalengka Jawa Barat, Eduard Ruspend di Triberata TV. Salam Triberata! Terima Jawa Barat, Eduard Ruspend di Triberata TV.